Cara ini adalah cara lanjutan memasang ID Google Analytics untuk akun Tumblr jika akun Tumblr teman-teman tidak mempunyai kolom ID Google Analytics caranya seperti ini pertama teman-teman buka Google Analytics kemudian di dashboard ada menu pengaturan yang seperti ring di pojok bawah itu di klik kalau sudah di klik, di setup asisten di klik kita scroll lagi ke bawah, nah itu di ID pengguna di ID pengguna tersebut di bawahnya ada tulisan pengukuran yang ditingkatkan itu bisa di klik nah di klik nah itu yang punya kita yang akun kita di klik lagi kita scroll ke bawah disitu ada pilihan text situs global gunakan ini jika Anda menggunakan pembawa situs atau situs yang di hosting CMS itu di klik segitiga bawahnya nah skrip, kode skrip tersebut bisa kita salin ya teman-teman karena disitu ada kode apa namanya kode properti kita yang bawah nah skrip ini kita salin yang nantinya akan kita tempel di akun tumblr selanjutnya kita buka akun tumblr kita lalu di pojok atas itu ketuk garis tiga nah kita menuju ke dashboard kita setelah itu kita scroll ke bawah sampai menu blog kita nah ini kita klik edit tampilan edit tampilan ini di klik kalau sudah di klik kita di menu seperti ini kita klik edit tema nah itu di klik edit temanya kalau sudah kita menuju ke custom nah di tema custom ini ada edit html di edit htmlnya itu kita klik nah tampilannya seperti ini kita salin maksud saya kita tempel kode yang tadi kita salin ya di antara head to head ini sesuai perintah tempel kodenya disini ya teman-teman nah tempel disitu saya gak nempelin berhubung saya udah nempelin id google analyticnya itu di kolom tertentu jadi saya gak nempelinnya disini ya ini ditempelin disini kalau punya teman-teman gak punya kolom id google analytic di akun tumblernya semoga cara ini bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh